12. Bahwa judek juris dari semiring hakim dalam perkara akwo telah keliru dalam memperhatikan mengenai motif yang menjadi dasar adanya niat anak sekatatal bin baknya dan terdakwa lainnya. Sebab dalam faktanya ternyata ada dua versi mengenai motif yaitu bagian pertama dinyatakan latar belakang pembunuhan karena Pegi alias Perong cemburu karena cintanya ditolak oleh korban binah. Namun pada bagian akhir pertimbangan hakim yang bersangkutan menyatakan motifnya adalah karena terdakwa dani yang dendam karena cintanya ditolak oleh binah. Dan kemudian dalam keseluruhan pertimbangan hakim tidak ada satupun fakta yang menunjukkan faktor apa yang mendorong anak sekatatal untuk turut serpa memukul satu kali kepada korban rizki dan tidak ada pula fakta bahwa sekatatal bin baknya memukul korban binah. Sehingga dengan demikian hubungan antara motif dan perbuatan serta akibat dari perbuatan para terdakwa tidak koheran atau tidak berkesesuaian. Dan terjadi kontradio interminis dan karenanya putusan tersebut harus dibatalkan. Tiga belas bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan judik paksi pada tingkat pertama oleh karena rangkaian perbuatan anak sekatatal bin baknya terputus. Sehingga atau hingga di play over talon arah kabupaten sumber dan tidak ikut bersama-sama melakukan pembunuhan berencana di lahan kosong di belakang bangunan sorum mobil seberang SMP Negeri 11 di Jalan Perjuangan Kampung Situ Gangga, Gelurahan Karya Mulia, Kajamatan Kesambi, Cirebon. Karena pada saat itu sangkatatal bin baknya untuk segera pulang ke rumah. Selanjutnya, Saudara Eka Sardi menurunkan anak sangkatatal bin baknya di Pombensin, Simajah, Cirebon. Dan anak sangkatatal bin baknya kemudian pulang ke rumah neneknya. Tanpa adanya pemutus rangkaian perbuatan, pihak ketiga pada perkara aku, yaitu pada saat itu sangkatatal bin baknya diturunkan oleh Eka Sardi di Pombensin, Simajah, Cirebon. Dan kemudian pulang ke rumah neneknya. Artinya, sangkatatal tidak melanjutkan rangkaian perbuatannya yang menuju kepada belakang sorum mobil di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulia, Kajamatan Kesambi, Cirebon. Dengan demikian, karena rangkaian perbuatan yang dilakukan anak sangkatatal berusia 16 tahun terputus rangkaian perbuatannya, untuk itu anak sangkatatal tidak mempunyai kesengajaan dengan maksud membunuh Muhammad Rizky, Rudiana, dan Pina. 14. Bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan Junik Faksi, pada tingkat pertama, menilai terdakwa anak sangkatatal bin baknya telah diputus terlebih dahulu daripada terdakwa lima anak. Pada putusan pengadilan nomor 16 Pitsus Anak 2016 PN Jirebon diputus pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan amat putusan menyatakan anak sangkatatal bin baknya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana menjatuhkan pidana anak sangkatatal bin baknya dengan pidana di LPKA Bandung selama 8 tahun. Pada putusan pengadilan nomor 4 PITB 2017 PN Jirebon tanggal 26 Mei 2018 dengan amat putusan menyatakan terdakwa 1 Harissa Putra alias Bolang bin Kasana terdakwa 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran terdakwa 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul terdakwa 4 Suprianto alias Kasdul bin Sutadi terdakwa 5 Sudirman bin Suratno tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terus serta melakukan pembunuhan berencana dan terus serta melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. 15 Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan aku pada tingkat judik paksi hakim pada tingkat judik paksi tidak cermat dan tidak teliti dalam menentukan lokus gelikti atau tempat terjadinya hilangnya nyawa korban anak Muhammad Rudiana sehubungan dengan perbuatan Sakatatal yang melakukan pemukulan 1 kali dengan menggunakan tangan kosong terhadap Muhammad Rudiana yang mengenai pipi Sakatatal terlibat pemukulan 1 kali yang mengenai pipi Muhammad Rizky Rudiana di Pleopor. Kemudian Sakatatal tidak ikut bersama 5 terdakwa dewasa lainnya menuju belakang sorum, mobil, jalan perjuangan, kecepatan Kesambi, Cirebon karena Sakatatal diturunkan oleh Eka Sandi di Pombensin karena memperoleh telepon dari kakaknya Sakatatal bernama Jaka kemudian 5 terdakwa dewasa lainnya membawa anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan Pina dilakukan pemukulan dan penusukan di, dalam kurung di tempat kejadian peristiwa kedua di belakang sorum, mobil, jalan perjuangan, kecepatan Kesambi tanpa ikut sertanya Sakatatal bin Bagya dan berdasarkan fakta hukum korban Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia di belakang sorum, mobil, jalan perjuangan, kecepatan Kesambi untuk itu Sakatatal yang dipolis ikut serta dalam TKB kedua sorum belakang mobil jalan perjuangan kacang Mati Kesambi adalah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum sehingga berdasarkan uraian fakta hukum di atas Sakatatal bin Bagya tidak mempunyai unsur maksud kesengajaan tidak ada dan unsur perencanaan mensria garis miring kesalahan dan aktus reus garis miring perbuatan pembunuhan menghilangkannya orang Muhammad Rizky Rudiana tidak terbukti secara resah dan meyakinkan dilanjutkan ini